Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Dini Hardian Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang penemuan alokasia amazon punya saya ini ya Nah, jadi saya baru tahu beberapa bulan kebelakang ini bahwa tanaman ini tuh namanya alokasia amazon Karena dulunya sebutan di daerah saya itu biasa orang nyebutnya ini tuh keladi tengkorak ya Jadi, alokasia amazon punya saya ini, itu tidak saya beli dan tidak juga saya minta ke tetangga Nah, ini tuh murni saya temukan di suatu tempat ya Nah, nanti kita akan kasih lihat tempatnya Tapi, sebelumnya saya akan bercerita sedikit dulu ya ke teman-teman Jadi, dulu saya punya alokasia amazon ini sekitar sudah beberapa tahun yang lalu ya Jadi, waktu itu karena saya tidak tahu bahwasannya Kalau alokasia ini mati, itu bonggolnya bisa digunakan lagi ya, bisa ditanam lagi Jadi, waktu itu pernah saya ngerawat alokasia amazon ini, tapi dia tiba-tiba daunnya kering, kemudian mati dan setelah itu saya buang sekaligus sama dengan media-media tanamnya Nah, setelah baru-baru belakangan ini, saya baca ternyata bonggolnya itu bisa ditanam kembali dan akan bisa tumbuh lagi Alokasia amazon ini adalah termasuk tanaman yang terhits 2020 ini ya Dan itu mungkin yang membuat harganya saat ini tuh lumayan mahal Dan waktu saya menemukannya, itu saya seneng banget Karena dengan harga yang segitu ya Terus kita nemu, tiba-tiba dia tumbuh di suatu tempat Yang tak terduga itu rasanya seneng sekali begitu Seperti nemu harta karun ya Nah, ini alokasia ini memang tanamannya menurut saya memang sangat cantik ya Jadi, banyak yang bilang kalau alokasia amazon ini itu daunnya tuh sangat eksotis gitu Jadi mungkin karena bentuk daunnya seperti ini ya Dia bentuk daunnya itu berbentuk hati, tapi lonjong seperti ini ke bawah, agak ke bawah ya Kemudian tulang dari daunnya itu menonjol seperti ini berwarna silver Terus belakang daunnya berwarna red velvet seperti ini ya Kemudian di pinggir daunnya juga bergelombang seperti ini berwarna silver Senada dengan tulang dari daunnya Jadi memang tak dipungkiri ya Memang tanaman hias alokasia amazon ini itu memang cantik sekali ya Jadi kadang-kadang tumbuh batang dari alokasia ini bisa mencapai 20-30 cm tingginya begitu ya Nah, waktu pertama kali saya menemukan alokasia ini Itu daunnya masih 2 dan itu masih lumayan kecil waktu itu Nah, ini adalah daun kedua waktu saya menemukannya pertama kali Daun pertamanya itu sudah saya potong waktu itu karena sudah lumayan tua Nah, setelah saya pindahkan ke pot yang agak besar ini ya Nah, itu daunnya juga semakin lebar Nah, ini sudah daun yang tumbuh setelah saya pindahkan ke pot ini gitu Nah, ini daun ini timbul setelah saya pindahkan ke pot yang agak besar Dan ternyata tidak disangka-sangka Di tempat saya menemukan alokasia ini pertama sekali Itu tumbuh alokasia amazon yang kedua Nah, nanti sebentar lagi akan kita kasih lihat ke teman-teman ya Jadi, kesenangan saya itu bertambah ya Waktu saya temukan pertama kali Itu masih berbentuk jarum waktu itu Seperti tunas berbentuk jarum Jadi, saya kira waktu itu itu adalah kaladium Dan saya tunggu hingga beberapa hari sampai daunnya keluar Barulah saya tahu bahwasannya itu adalah alokasia amazon ini Nah, jadi bagi teman-teman yang mau membeli tanaman alokasia ini secara online Harus tahu dulu ya Ciri-cirinya itu seperti apa Karena banyak yang mirip dengan alokasia ini Jadi, alokasia itu banyak jenisnya Termasuk ada yang mirip dengan alokasia amazon ini Jadi, kalau teman-teman mau beli tanaman hias secara online Itu harus periksa lagi ya Apakah sama itu alokasia amazon atau bukan Oke, langsung saja kita akan kasih lihat ke teman-teman Di mana saya menemukan alokasia ini ya Nah, teman-teman semua Jadi, di pot tanaman anturium inilah Saya menemukan alokasia amazon yang saya punya tadi ya Nah, ternyata ini sudah tumbuh alokasia yang baru Nah, ini adalah alokasia yang kedua Yang tumbuh di pot anturium ini Jadi, saya juga kurang tahu ya Mungkin alokasianya tumbuh di sini Itu karena terbawa Di dalam media tanamnya ya Nah, media tanam ini dulu Diambil suami saya dari belakang kantornya Jadi, mungkin bonggol dari alokasia itu Terbawa di media tanam anturium ini Dan kemudian tunas alokasianya tumbuh Awalnya saya berniat untuk membongkar ya Tapi, sepertinya sayang sekali Kalau kita bongkar Karena tanaman anturium saya ini Lagi subur-suburnya Jadi, tidak apa-apa Nanti kita pindahkan saja alokasianya Ke media tanam yang baru Siapa tahu nanti setelah kita potong alokasia ini Akan tumbuh alokasia yang lain lagi Oke, ini akan kita pindahkan alokasianya Ke media tanam yang baru ya Jadi, ini akan kita buktikan bahwasannya Ini tuh real tumbuh di sini Begitu Nah, ini akan coba kita Telusuri dulu akarnya Nah, seperti ini Nah, ini terlihat akarnya ya Teman-teman semua Nah, jadi dia itu Memang sudah kokoh seperti ini Oke, langsung kita ambil Secara perlahan Oke Ini akan kita pindahkan Alokasianya Ke media tanam yang baru Seperti ini ya Nah, seperti ini Jadi, ini tanahnya sudah lumayan lembab ya Jadi, tidak perlu kita siram lagi Karena sebelum saya tanam alokasia ini Itu media tanamnya Sudah saya siram terlebih dahulu Nah, mudah-mudahan nanti alokasianya tumbuh subur ya Sekian dulu Video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya